Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Waalaikumsalam Wa Rahmatullah Wa Barukalunfiq Ustaz Wa Fikwa Baruk Ini pertanyaannya Begini Ustaz Kebetulan kemarin itu ada Seorang dari Umahat di Sentul Yang mendapatkan musibah Orang tua Suaranya agak diangkat Ayah Halo, bisa didengar Ustaz Jadi kemarin itu Ada kejadian salah seorang Umahat di Sentul mendapatkan Ujian ayah mertuanya Meninggal karena Covid-19 Kemudian mereka Kemudian beliau meminta kepada kami Untuk membantu untuk Melaksanakan sholat gaib Karena Ayah hendak Beliau aluhuyarham itu Tidak Ketika di rumah sakit itu Sedikit sekali yang Menyolatkannya Nah bagaimana Sikap apa yang harus Kami lakukan Ustaz Mungkin itu aja Pertanyaannya Barakallahu fikum Berkaitan dengan sholat gaib ya Buat sholat-sholat kita Yang telah Meninggal dunia Di sini ada Persilisian diantara Para ulama Kalau jenazah itu Tidak ada yang nyolatin Maka jelas Kita sholatin dia Secara gaib Tapi Kalau jenazah itu Sudah ada yang Mensolatin Maka Telah Gugur Kewajiban Mensolatinya Kita tahu Sholat jenazah Hukumnya Fartu kifah ya Kalau sudah ada yang Melaksanakan Maka buat yang lainnya Jadi tidak wajib lagi Tapi sekarang Bolehkah kita Mensolatin Orang yang sudah Disolatin Ini yang ada Khilaf diantara Para ulama Kebanyakan ulama Mengatakan Tidak ada masalah Kita mensolatin Dengan sholat gaib Apalagi tadi Dikatakan Mungkin Tidak banyak Yang mensolatin Di sana Karena kondisi Apalagi orang Ketakutan Dengan covid-19 Sehingga Orang-orang yang di sini Tidak mensolatin Dengan sholat gaib Insyaallah Tidak ada masalah Buat dia Walaupun Sebagian lain berpendapat Yang penting Sudah disolatin Maka sisanya Doakan dia Karena inti Dari sholat jenazah Itu adalah Doa Inti dari sholat jenazah Itu adalah Mendoakan Yang meninggal dunia Jadi kalau memang Kita Tidak mau Mensolatin Sampaikan Tidaklah Ana doakan Ana akan doakan Jadi tidak harus Mensolatin Karena sudah Disolatin Tapi kalau ada orang Yang melaksanakan Sholat gaib Kita tidak mengingkarin Kita pun Kalau mengikut Mensolatin Silahkan Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wasahlan Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Tanya Ustaz Tanya Ustaz